Intro Halo Gamers Balik lagi di Vendermike Channel Ya udah lama ya Nggak denger suaranya Vendermike Nah gimana nih kabarnya guys Semoga semuanya baik-baik aja dan fine fun aja ya Protokol kesehatan tetap dilakukan Kalau kalian ada di luar Gitu ya Tapi sebaiknya kalau bisa Jangan terlalu banyak keluar walaupun sudah Sana sini udah mulai dibuka lagi Mending main game aja ya kan Bagi kalian yang suka main game kayak Vendermike Nah ini nih guys Game ini lagi nih Final Fantasy Origins Atau ya Stranger of Paradise Final Fantasy Origins Tapi yang versi 2 trialnya Nah aku sempet liat sih Gara-gara ada yang bilang wah kayaknya ada perubahan Nah kayak apa sih perubahannya Kayak apa sih Aku denger dari komen ya Dari Instagram nih aku liatnya dari IG Nah oke aku coba lagi aku download lagi ya kan Ternyata setelah diliat Wow ada Waktu pertama kali masuk Kalian lihat tadi ada 3 menu Sorry 3 tawaran Tinggal kesulitan Story Action Sama hard gitu kan Isi medium hard Aku pilih yang medium dulu deh Aku cobain gitu kan Dan alhasil ya masih tetap sulit sih guys Aku gak coba yang story yang isi Tapi yang medium aja udah cukup sulit banget gitu Dari segi grafis dulu deh Segi grafisnya Oh my goodness Ini tetap sama ya guys Tetap sama kayak kemarin Gak ada perubahan Aduh Sangat disayangkan sekali Bener-bener outdated banget Aduh kuno Bener-bener kuno Jadi aduh Please Tapi gimana lagi Gak bisa diubah nih guys Bentar lagi udah mau keluar nih Udah mau luncurin Si Square Enixnya Kalau gak salah sih bulan Pokoknya tahun depan deh 2 Maret kalau gak salah deh Maaf kalau salah ya Tetap sama ya Aduh Apalagi Walaupun tetap Ini versi PS5 Sekali lagi ini versi PS5 Ditawarin di awal ada Performa Mau yang lebih ke performa Atau yang Ke quality lah Kayak gitu ya Aku pilih yang performa Aduh Udah dipilih performa Tapi gak lock 60 bener-bener kerasa Enggak banget Bener-bener kerasa Di bahan 60 itu Aduh Apalagi ada yang Kan kita sekarang ditambahin Map kedua Yang pertama kan Chaos Rine Pengelawan yang Chaos yang pake armor Itu yang kedua Yang namanya Agak susah nih Yang kedua Ada kayak Efek hujannya Dan waduh Aduh Framenya Bener-bener Unlock gitu guys ya Itu dari segi grafis Yuk kita kesampingin dulu Segi Grafisnya Kita masuk dulu Ke gameplaynya Ada perubahan Bener gak ini Bung Yes I can say Safely I can safely say Yes Ada perubahan Dan aku gak keberatan Untuk ulang game ini lagi Yang kemarin Yang versi yang pertama Aduh udah Selesai udah Tinggal Yang ini masih ada Rasa penasaran Dan si si funnya Dapet nih guys Yang pertama Kalian di game ini Kalian bisa save sekarang Oke Jadi checkpoint Save Kalian keluar dari game ini Kalian bisa masuk lagi Di checkpoint yang sama Gitu ya Tingkat kesini tahan Masih tetep sama Susah ngejeng ini Iya masih Tapi tenang aja Sekarang temennya Bisa berfungsi nih Nah misalnya kayak ini Jet sama Jack Kalian bisa suruh Ada tombolnya Kalian bisa suruh Untuk ngelawan Gitu ya Istilahnya Lebih berguna Yes Sekarang bisa Nah Kemudian apalagi nih Kayaknya mungkin dari Aku gak terlalu inget Tapi kayaknya dari Segi style Jurusnya Jurus-jurusnya Kombo-kombonya Ada sedikit perbedaan Gitu ya Lebih Gak tau Lebih enak lah Pokoknya Lebih enak Lebih fun Ada sisi funnya Kalau yang kemana tuh Kayak susah Gitu Tapi inget guys Tetep masih Pake 2 blok L1 Sama lingkaran Atau Kalian bisa ubah sendiri ya Nah Game ini bisa Kalian custom Kontrollernya ya Bisa kalian custom Gitu Yang defaultnya Lingkaran dan Hilang untuk Efek Atau menghindar Atau rolling Kayak gitu lah ya Nah efeknya pun Diubah sedikit Animasinya Lebih enak Tapi tetep Masih ada kayak Delay-delaynya Gitu Jadi kalian harus Timingnya Harus main Karena aku mainannya Tales of Rush Karena ini bisa Kecustom Aku ganti ke R2 Eventnya Dan silangnya itu Yang sebagai tambahan Jurus kombo-nya Nah Yup Game ini udah mulai Kelihatan fun-nya Ada temen yang bisa Kalian suruh Ada safe point-nya Udah keliatan Oh gitu tuh Cara shape-nya Di trial yang Versi kedua ini ya Lebih menyenangkan Yes Sama kayak kemarin Totally Ya Basically Basically Sorry Basically Secara basisnya Masih sama Tetep bergaya Sul Tetep Susahnya susah Jangan-jangan pasti Iya Cuman entah Kenapa bisa lebih enak Kalian pasti Lebih enjoy lagi lah Sekali lagi Tapi itu lagi Yang aku mau ngomong Tetep tidak menghilangkan Sisi jengkelinya Walaupun aku udah pernah main Aku ngalahinnya Bus pertama pun Masih mengelang Dan masih Kadang ya Jurusnya Jurusnya Atau gerakan-gerakannya Si bossnya ini Kadang kita cukup Kesulitan untuk Memprediksi Ya ini Inilah Inilah ciri khas game ini Dan Kalian cukup dituntut Menjadi Perfeksionis Disini Karena kalian Melakukan satu kesalahan aja Kalian udah Selesai Sudah Sebalik di bossnya Cukup 3 gerakan 1 Combo 3 hit Combo aja deh 3 hit Combo Kalian udah Udah selesai Kelar Ridup lo disini Pokoknya Kalau udah 3 hit Kena pukul Bisa mati Itu bisa terjadi Memang sih Enggak 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 yang sekali hit Tapi di combo Kayaknya memang ngerti Apalagi waktu Stamina kalian habis Kalian lagi jongkok Kalian kelelahan Kalian langsung disikat Habis Sudah Tetap ada Tapi Memang Kayak ada sedikit Diturunin deh Difficultinya Bahkan kalian bisa lihat Sendiri kan Ada 3 macam Difficulty Nah Aku usahain Gak terlalu panjang Karena ini adalah Yang sama Cuma ada perubahan Ada perubahan Dengan grafis yang sama Yang cukup mengecewakan Sebenarnya Secara grafis Dan gameplaynya Ada perubahan Ini pun Gameplaynya pun Masih Aku bilang Masih perlu Banyak Yang di Di improve Masih perlu Banyak PRnya masih Banyak Sulitnya Ya Masih sulit Dan Ya gak tau deh Ada 2 blok Ini yang Masih Ya sudah lah Whatever lah Kalian ngelawan Ngelawan bossnya Udah pasti Paling banyak Pak Lingkaran Dan aku kasih tips sedikit Mending kalian kombinasi Lingkaran sama Event Atau menghindar Lingkaran sama Menghindar Menghindar sama lingkaran Gitu pokoknya Bolak-balik Karena itu akan Membantu kalian Kalian kalau main Pasti tau Jadi event Kemudian Langsung Tekan lingkaran Udah mulai Konsisten Udah mulai Jadi begitu kalian menghindar Kalian tekan lingkaran Langsung soul shieldnya Langsung keluar Langsung bisa Walaupun kadang Memang kayak Miss timingnya Karena mungkin Just timing aja ya Just timingnya Jadi tetep Kalian Harus main timing Di game ini Yes Dan memang Seperti di desain Aduh Memang ya Ini aku mainan yang medium aja Udah Berasa banget Cukup-cukup Sudah menyusahkan Apakah aku akan beli game ini Sulit guys Hidup udah susah Main game ini Makin susah Makin kepala Pening lah ya Kepala bisa Pusing tujuh keliling Main game ini Tapi kalau bagi kalian Penyuka game-game Kayak dark soul Kayak gini Yang suka tantangan Silahkan coba Coba dulu deh Trial nya Coba dulu Mumpung Masih ada waktu Cepetan Sebelum tanggal 11 Cepet sekarang Download Kalian cobain sendiri Buat aku sih Ini terakhir ya guys Buat aku game ini Bakalan Setelah aku mainan 2 level Jadi level yang pertama Dan level kedua Dan sayangnya Yang di level kedua Atau di map kedua Aku gak rekam Saking Karena saking Banyaknya Ngulang 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 Ngelesain Mau ngalahin Boss yang terakhir Di map kedua I'm so sorry guys Tapi yaudahlah Nah Intinya yang aku mau ngomong Disini kalian main game ini Bakal Ini buat aku pribadi ya Bakal capek Dimulang Ngulang Ngulangnya Walaupun kalian sudah Memperhatikan semua Dan bahkan hafal Dengan gerakan-gerakan bossnya Tetep Kalian pasti ada Satu momen kalian gak fokus dikit Madi Karakternya Selesai udah Ngulang lagi Dan masih Kadang aku masih melihat Gerakan-gerakan musuh Yang agak ketutupan Kayak yang di Boss terakhir Yang di boss terakhir Itu ada Kayak dua 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 Makhluk gitu ya Itu Kadang tumpang tinding Gak keliatan Gak keliatan Dan akhirnya kena Ya seperti itulah Ya Nah ini juga Gimana ya Mungkin bisa Dibuat Something gitu Mungkin diatasnya karakter Biar keliatan Mungkin ya Ya Tadi itulah Stranger of Paradise Bagaimana sih Origin Panjang banget Banyaknya Ya Gitu lah guys Impresiku Oh iya sebelum aku tutup Loadingnya lagi-lagi ya Ini di PS5 Grafisnya gak anex Ken Udah Udah kayak kuno gitu Game playnya Ada berubahan Lebih fun Lebih enak Aku masih mau ulang Masih penasaran Masih kasih-asih aja sih Gitu Jauh Cukup jauh Dibandingkan yang kemarin Nah Loadingnya juga Aduh Kok seharusnya bisa lebih cepat deh Seharusnya bisa lebih cepat Serius Bisa lebih cepat Dan waktu yang di level kedua Masuk level kedua Kayak ada Kayak kesendet gitu Kayak lagging Atau stuttering Gitu ya Di loadingnya Tapi yaudahlah Mungkin ini bisa diberbaiki Pada saat launching Tapi Buat aku pribadi Aku masih belum Bisa untuk Beli game ini ya Kalau game ini free Aku terima aja Aku mainin Kalau free sih Tapi kalau untuk bayar full Aduh Gak dulu deh Dengan Tema Final Fantasy Audionya pun Seperti yang aku Udah sampein kemarin-kemarin Dapet Dan aku sempet mendengar Ada salah satu background musiknya Yang mirip lantunan musiknya Bukan mirip sih Memang lantunan musiknya Dari FF13 Cakep Audionya musiknya Background musiknya Cakep Punya Ya jadi Istimewa Di audionya Cuman ya Game mirip-mirip Dark Souls kayak gini Membutuhkan ekstra sabar ya Ekstra kesabaran yang Ekstra-ekstra-ekstra gitu Kalau kalian sabar Ya silahkan dibeli aja Kalau mau main ini ya Kalau mau sabar-sabar gitu ya Mau latihan sabaran juga boleh gitu Nah aku kira sampe sini dulu guys Aku gak mau panjangin Kalian coba sendiri aja Mumpung ada di store Kalian ketik Stranger of Paradise Atau search ada Search-search aja Kayaknya langsung ketemu deh Stranger of Paradise Trial version 2 Oke guys Jangan lupa subscribe Komen Kita bahas-bahas sedikit yuk Tentang game ini Ya kan Menurut kalian bagaimana Sampai sini dulu Bye-bye guys Sampai jumpa 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 Sampai jumpa